Oke, bagi teman-teman yang lagi mengirit kota ya, bagi anda pengguna Facebook pasti udah tahu bahwa video di Facebook itu secara default itu autoplay, kita buka tanpa kita play, kita hanya scroll aja gitu ya, udah autoplay sendiri, nah itu ujung-ujungnya itu adalah pemborosan dari bandwidth itu sendiri. Nah, gimana caranya untuk menonaktifkan fitur autoplay itu sangat mudah, ya kita buka aja aplikasi di Facebook, oke sebelum video kita lanjutkan, jangan lupa subscribe support content creator Indonesia, kita lari ke menu setting, scroll ke bawah, kita pilih, setting, kita pilih, setting and privacy, terus kita pilih setting, terus pilih, kita scroll ke bawah lagi, video and photos, nah disini ada namanya autoplay, nah itu kita pilih aja, terus kita pilih, kita pilih never autoplay video, udah gitu aja, sangat simpel, nah setelah ini, di video itu udah tidak autoplay lagi gitu, kita lihat ya, kita scroll, nah ini, ini udah nggak autoplay lagi, nah di video Facebook itu juga, kalau speed internet kita itu kencang, dia otomatis selalu memilih resolusi yang paling tinggi, misalnya video itu resolusi sampai HD, kalau sekiranya speed internet kita mampu, Facebook, Facebook akan otomatis menswet ke HD langsung, dan itu ujung-ujung juga pemborosan dari bandwidth itu sendiri, nah kita bisa memilih resolusi agar lebih hemat, jadi ketika kita apply itu ketika kita apply itu, kita bisa pilih resolusinya misalnya 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 nih, kita pilih yang disini, pojokkan, nah ini disini, wah ini kebetulan resolusi ini tidak terlalu tinggi, nah kita bisa pilih nih, 360 gitu ya, biar lebih hemat lagi seperti itu kita pilih yang lain coba yang bagus nah disini, ini contoh yang bagus ini 720, ini artinya adalah resolusi HD, nah kita bisa pilih saran saya ini untuk HP mah, 360 atau 480 itu udah lebih dari cukup, udah cukup jernih jadi untuk lebih hemat, saya mending sih 360, seperti itu, baru kita apply seperti itu nah dijamin, kalau kita lebih aware dengan apa yang kita mainkan, apa yang kita tonton itu akan lebih menghemat kuota kita ya jadi semoga tips simple ini bisa membantu teman-teman yang ingin lagi dalam arti saya kutip miskin kuota atau lagi menghemat kuota karena terbatas ya, kita bisa mengagalinya dengan meng-customize seperti itu, semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih